Mengalui berita pertama pemirsa pemerintah pusat akan memperlakukan pengetatan terkait lonjakan kasus COVID-19 dengan PPKM darurat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan siap melaksanakan PPKM darurat di Jawa Tengah. Menurutnya, cara itu lebih bagus karena dianggap lebih tegas. Meski begitu, Ganjar mengatakan pemberlakuan PPKM darurat masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Pengetatan-pengetatan di Jawa Tengah sudah dilaksanakan. Pihaknya sudah mengeluarkan instruksi Gubernur No. 1 tahun 2021 yang beberapa isinya inline dengan PPKM darurat. Ganjar juga sudah memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan lockdown pada tingkat RT yang masuk zona merah. Ia juga meminta percepatan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan. Terus kemudian aturan-aturan yang lebih rinci lagi sampai dengan gerakan-gerakan untuk melakukan pengetatan pengetatan di tempat-tempat keranaan. Kita melakukan pencegahan. Ini kita coba dorong sehingga optimalisasi terhadap Joko Tongo, kemudian relawan yang harus bekerja, sampai dengan melakukan lockdown pada tingkat RT-RT zona merah, itu menurut saya akan bisa membantu pengurangan-pengurangan penularan yang ada, termasuk melakukan percepatan vaksinasi. Jadi inti dari rapat tadi juga diperintahkan sama Pak Membo Marinkas, kita menyiapkan itu tapi petunjuknya mungkin hari ini akan diselesaikan. Kalau itu diserapkan, akan siap? Oh siap, siap. Saya kira itu lebih bagus. Itu cara yang lebih bagus dan lebih tegas. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat akan menerapkan PPKM darurat pada 3 Juli mendatang. PPKM darurat diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian lonjakan kasus COVID di Indonesia. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.